Dari hasil coklit sementara KPU Kabupaten Bangli menemukan sebanyak 1.175 warganya yang sudah meninggal dunia, namun masih tercatat dalam daftar pemilih tetap. Selain itu, 400 lebih warga yang sudah pindah domisili ke kabupaten lain juga masih tercatat dalam DPT. Kondisi ini lantaran sebagian besar warga yang sudah meninggal tidak memiliki akte kematian, sehingga warga tersebut belum terhapus dari daftar pemilih tetap. Untuk data sementara, hasil coklit yang telah kita rekap, untuk sementara yang meninggal masih terdaftar dalam daftar pemilih kita 1.175 orang. Dan nanti kita akan buatkan itu akte kematian secara kolektif. Dan dari yang meninggal tersebut, yang 1.175 itu ada yang sudah memiliki akte kematian, namun masih terdaftar dalam daftar pemilih kita. Kemudian untuk yang pindah domisili, rekap sementara itu 407, di mana itu terjadi di desa Kedisan. Kenapa mungkin warga yang sudah meninggal itu masih masuk DPT, penyebabnya apa mungkin? Kemungkinan penyebab utamanya itu mungkin dari data yang diturunkan oleh Kemendagri, data pemilih DP4 itu dari Kemendagri, tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Capil di sini. Sedangkan dari Kemendagri itu belum terhapus orang-orang yang pindah domisili itu, sedangkan kami melakukan cross-check dengan Capil, dari 407 itu sudah terhapus di Capil. Menyikapi kondisi ini, KPU Kabupaten Bangli akan melakukan penghapusan data pemilih yang sudah meninggal dan pindah, serta menerbitkan surat keterangan meninggal dan pindah. Sementara proses coklit ini akan dilakukan terakhir hari ini.